Selain dibukul, ya disiksa masih dari keadaan hidup, setengah hidup, sampai setengah mati, kemudian ayah meninggal. Ini sadis ini, langsung diambil 8 orang, diambil oleh si Ibtu Rudiana. Ini dasarnya nangkap dari mana? Saya benar dikatakan salah tangkap sejak awal. Kuncinya si Ibtu Rudi ini, menurut saya itu satu pelanggaran etika profesi berat. Sangat bertentangan dengan hukum acara pidana. Ini harus diberikan sanksi dari mulai yang teringat sampai terberat supaya tidak terjadi kembali dalam peristiwa yang sama atau mendekati sama di Indonesia. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa. Ini senior kita, pasti sudah terkenal. Komjen Polisi Purnawirawan, Dr. Randas Uguro Sino. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, netizen Pak Ugro ini adalah mantan wakil kepala kepolisian Republik Indonesia. Jadi beliau ini paham betul ya tentang apa yang terjadi di kepolisian. Pak Ugro ini kan yang menarik ya kalau kita lihat katsus kematian Vina dan Ekik. Menguras perhatian kita ya. Tapi yang lebih hebat lagi tiba-tiba tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dan sudah ditahan bagi setiawan itu dibebaskan di pengadilan lewat proses pra-peradilan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa benar nih kematian Vina dan Ekik ini adalah kasus pembunuhan? Atau kasus apa? Kalau dia kasus pembunuhan tentulah kita tidak ingin pembunuhnya berkeliaran di luar ya. Itu yang pertama. Walaupun juga kita tidak mau juga polisi sembarang menangkap orang. Tapi kita juga tidak mau ada pembunuh yang berkeliaran di luar. Kalau menurut Pak Ugro ini sebagai orang yang berpengalaman di institusi kepolisian, ini kan ada yang menarik kalau kita lihat awal-awal kasus ini bergulir. Ada peran Ibturudiana, bapaknya Ekik yang pertama-tama melakukan olah TKP. Sebenarnya seperti itu ya. Bisa enggak Pak Ugro ceritakan kronologisnya ini tentang Ibturudiana, peran dia? Jadi setelah ada informasi Ekik dan Vina di rumah sakit Gunung Jati, itu sahabatnya Ekik yang bernama Liga Akbar mendapat pemberitahuan kalau Ekik dan Vina di rumah sakit Gunung Jati. Liga Akbar ini adalah kawan dekat Ekik, sahabat Ekik dan sering tidur di rumahnya Ekik. Kemudian Ekik datang ke rumah sakit melihat kondisi Vina masih belum meninggal dunia, tapi Ekik sudah meninggal dunia di situ. Oh si Akbar datang melihat? Iya, Akbar datang. Vina masih di UGD, tapi Ekik sudah meninggal di kamar mayat. Ya melihat Akbar ya? Akbar ya. Nah kemudian Liga Akbar juga sempat bertemu dengan Ekik dan Vina sebelum malam itu dia melihat jenazahnya Ekik. Jadi dia hanya tahu Ekik dan Vina akan pergi ke Kuningan seperti itu. Itu kejadian yang saya dapat rekam dari Akbar dan pengacara si Peggy yang sekarang dilepas oleh Prapradilan itu saja. Pak Ugro ini kan ada yang menarik, awal-awal olah TKP itu kan dilakukan oleh bapaknya Ekik ya kalau nggak salah ya? Si Ibtur Dianah? Bapaknya Ekik tidak olah TKP. Oh nggak olah TKP. Yang olah TKP adalah petugas polisi yang datang ke situ. Jadi bapaknya juga mendatangi rumah sakit kemungkinan tapi saya nggak dapat cerita jelas. Nah tapi peristiwa tanggal 27 Agustus itu 2016, bapaknya Ekik ini sudah mengambil langkah-langkah seperti penyidikan. Karena laporan polisi baru dibuat tanggal 31 Agustus. Kan harusnya ada laporan polisi tanggal 27 Agustus. Dan laporan polisi harus dibuat oleh polisi yang mendatangi TKP sehingga dilengkapi dengan berita acara mendatangi dan memeriksa TKP. Tapi ini kenapa dibikin oleh bapaknya Ekik sendiri yang kalau melihat laporan polisi ini seolah-olah dia mengetahui benar jumlah pelaku dan sebagainya. Itu yang kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat dari awal seperti itu. Oke, harusnya bukan bapaknya Ekik yang melakukan itu ya? Bisa juga kalau disiapkan surat perintah oleh Kasat Sersa atau Kapores karena ini menyangkut nyawa manusia, dua anak manusia. Bisa didebatkan tapi sebaiknya karena di bagian resersa narkotik kan tidak usah didebatkan karena pasti ada unit di bawah Kasat Sersa yang menangani resersa umumnya. Seharusnya di situ yang menangani. Ini tidak pernah muncul di situ. Berarti bapaknya Ekik ini di unit narkoba ya? Unit narkoba waktu itu. Oke, Pak Ugro ini kan menarik. Apakah mungkin karena anaknya meninggal jadi dia terpanggil nih sebagai naluri polisi? Kan kalau kita naluri polisi ini biar anak kita meninggal, apalagi kalau kita pikir ini dibunuh, kita terpanggil nih untuk melakukan penyelidikan atau investigasi. Bisa nggak itu begitu? Saya membacanya naluri polisi, naluri bayangkara sejatinya tidak muncul. Oh, justru nggak muncul ya? Kalau naluri bayangkara, naluri polisinya, naluri penyelidiknya muncul, kan dia resersa nih. Satu, laporan polisi pasti dia akan mintakan siapa yang datang ke TKP. Dia akan perwira. Siapa yang datang ke TKP? Dia minta laporan itu. Yang kedua, kemudian dia minta diotopsi anaknya. Anaknya sudah meninggal, kenapa tidak diotopsi? Termasuk si Ivina kan meninggal juga. Dia nggak minta diotopsi? Tidak diotopsi. Langsung dimakamkan. Ya kan? Yang ketiga, mengapa dia jemput Liga Akbar yang sahabatnya almarhum Eki tadi, untuk datang ke kantor polisi untuk menyatakan apakah helm, jaket, dan sepeda motor miliknya Eki. Padahal dia bapaknya kan cukup diam menyatakan. Kenapa membawa Liga Akbar harus menyakinkan itu miliknya Eki. Dan mulai terjadi peristiwa, Liga Akbar harus menceritakan bahwa dia sama-sama dengan Eki, naik motor, diadang, dilepar batu oleh kelompok geng motor, terjadilah peristiwa seperti itu. Tapi kan, TKP-nya di mana seperti itu? Kan susah membuktikan. Mengarang cerita itu kan tidak mudah, harus pakai ilmu lah seperti itu kira-kira gitu. Itu kejagalan-kejagalan itu yang sepertinya sangat baik kalau memang akan diadakan penyidikan ulang kembali, berangkat dari kilometer nol, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh petugas yang pertama kali mendatangi tempat kejadian perkara. Jadi harus dimulai dari situ? Iya. Kalau laporan yang masuk berkas itu menurut saya, ya harusnya cacat hukum. Oke, karena dia cacat hukum maka dia menghasilkan orang-orang yang ditersangkakan itu sebenarnya bukan pelaku ya? Iya, biasanya ya mungkin jaksa atau jaksa penuntut umum atau hakim kan tidak melihat laporan polisi itu dibuat tanggal berapa. Padahal itu harinya jeli, karena laporan polisi pasti memuat kata-kata pada hari ini, bukan pada hari itu. Oke, oke. Itu masa kecil ini dan itu, tapi itu fatal dan vital merasanya. Oke, jadi sebenarnya intinya di situ Pak Ugro ya? Kejanggalan-kejanggalannya ya? Iya. Oke, Pak Ugro yang lebih menarik lagi bahwa kan awalnya itu polisi pernah menetapkan dua DPO tuh. Iya. Terus kemudian dianulir. Iya. DPO ini tuh tinggal satu pada saat itu tinggal Pegi Peron kan? Tapi kemudian yang ditangkap Pegi Setiawan kan gitu. Iya. Itu kejanggalan-kejanggalan juga. Menurut Pak Ugro, bisa nggak polisi dengan seenaknya tanpa memberitahu alasan-alasannya, terus kemudian membatalkan DPO? Sebetulnya kalau membatalkan DPO, sebelum dibuat DPO itu bisa. Tapi kalau sudah menyatakan DPO, dibuat daftar pencarian orang, kemudian masuk dalam berkas, sidang, tidak ada alasan yang mengizinkan dia, penyidik itu menghilangkan DPO, nggak ada alasan. Pak Ugro ikuti nggak? Kan itu ada DPO yang tadinya dua orang kan, yang terus dinyatakan lagi tinggal satu. Itu menurut Pak Ugro itu kejanggalan juga ya? Sangat janggal menurut saya. Jadi jangan dianggap hal biasa seperti ini nanti suatu saat akan digunakan oleh penyidik di seluruh Indonesia bahwa itu adalah sah menurut hukum. Menurut saya itu satu pelanggaran etika profesi berat. Oke. Kan sebelum orang ditetapkan sebagai DPO itu kan harus di profiling dulu ya? Ditemukan dulu bukti-buktinya bahwa dia terlibat di dalam kasus ini sehingga dia ditetapkan DPO. Paling tidak kalau tidak ada fotonya dibuat sketsa wajahnya ya? Kira-kira seperti itu Pak Ugro. Iya jadi naluri penyidik sebetulnya seluruh penyidik punya lah. Begitu ada kejadian, kejadian itu dianalisa, dirapatkan dengan tim. Ini nanti kalau misalnya mendekati atau kalau didapatkan tersangkanya sampai pengadilan kira-kira barang bukti apa yang kira-kira bisa menguatkan bahwa itu tersangkanya. Itu sudah dirapatkan dari awal. Oke. Jadi tidak bisa hanya keterangan saksi-keterangan saksi karena lima alat bukti itu harus dipenuhi. Apalagi peristiwanya pembunuhan dan ada dugaan, perkosaan seperti itu ya. Dugaan ya. Nah ini kan harus dipenuhi alat buktinya apa. Oke. Tapi ternyata langsung diambil delapan orang yang menurut keterangan yang saya dapat dari pengacara itu diambil oleh si Ibtu Rudiana. Ini dasarnya nangkep dari mana? Makanya dalam datar barang bukti yang di dalam putusan pengadilan. Jadi yang langsung nangkap lapan orang itu Ibtu Rudiana ya? Iya, Ibtu Rudiana dan timnya. Oke dan timnya. Dibawa ke narkotik dulu baru diserahkan ke reserse umum. Kalau itu bisa nggak memang begitu? Nggak. Masalah besar karena begini. Menangkap seseorang kan harus ada administrasi penyidikan. Harus ada alasan yang kuat ya? Iya, penyidikan itu berarti ada surat perintah dimulai penyidikan, ada surat perintah penangkapan, penggelidan penyidikan. Itu dokumen itu harus lengkap. Karena kalau di dalam rumah dia masuk rumah tidak bisa dengan seenaknya masuk rumah gitu loh. Ini administrasi penyidikan ini harus melekat pada orang yang melakukan tugas itu. Jadi sebelum ditangkap, kalau administrasi penyidikan sudah lengkap, itu dibacakan di depan seseorang yang akan ditangkap. Bahwa ini ada peristiwa seperti ini dan kami dari penyidik kesatuan mana sudah mengindikasi bahwa Anda adalah pelakunya dengan bukti seperti ini. Begitu memang ketangkap di situ, gelidah rumahnya. Kan sudah dilengkapi surat perintah penyidikan. Ini bukan OTT loh. Jadi sudah dilengkapi masuk, digelidah. Ada nggak mungkin baju yang ada darahnya di situ? Ada nggak benda-benda yang digunakan seperti itu? Ini kan harus dilengkapi dari awal. Tidak boleh asal dibawa pergi nggak boleh. Nanti ke TKP lagi, bolak-balik kan konyol di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dilakukan pada saat penangkapan-penangkapan seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Ugro, penangkapan terhadap 8 orang juga itu, yang sebagian sudah dihukum ya, bahkan ada yang sudah menjalani hukuman, yaitu Sakatata, yang dilakukan Ibturudiana dan anak buahnya, itu menyalah ya? Sangat bertentangan dengan hukum acara pidana, kemungkinan juga sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan kepolisian yang, atau peraturan kabar resim yang berkaitan dengan manajemen penyidikan. Jadi, persoalan yang besar, tapi sepertinya kasus pidana ringan atau tipiring itu, saya membacanya itu, ini terlalu... Serampangan? Apa ya, apa ya. Asyian Citra Polri, yang sudah bagus, sudah dibangun, beberapa Kapolri hanya mungkin ya ternoda oleh hal-hal seperti ini. Oke, jadi berarti kalau begitu Pak Ugro melihat bahwa 8 orang yang sedang menjalani hukuman, itu sebenarnya juga kita ragukan bahwa mereka bukan pelakunya ya sebenarnya? Ya, sampai sekarang alat buktinya saja tidak ada, dan semua menolak dalam keadaan orang di kampung sana ya kan? Keterangan saksi, saya baru dengar juga yang kakak atau adiknya Suprianto, yang namanya Suprianto itu juga ditangkap di rumahnya Pak RT. Pak RT juga masih saudaranya Suprianto, pengatangan tidak kenal dan sebagainya. Jadi, masalahnya ini terlalu komplek, karena hanya menggunakan keterangan-keterangan-keterangan semua, nggak bisa. Jadi, alat bukti yang benar-benar menyatakan itu tidak pidana, kemudian pelaku si, ah, dia berbuat apa di situ? Ini kan penyertaan semua bersama-sama. Itu tidak bisa dibunyikan dalam berkas perkara. Jadi, kalau menurut Pak Ugro, bahwa yang 8 orang yang menjalani hukuman, itu sebenarnya bukan pelakunya? Sampai sekarang alat bukti yang menunjukkan ke 8 orang, yang satu sudah keluar ya, sakat atal tadi ya. Yang 7 ini, ya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah pelakunya untuk korban Eki dan Vina ini. Berarti kalau begitu, ini termasuk yang 7 orang, 8 orang, dan sakat atal. Itu termasuk sama dengan kasusnya PG Sitiawan, salah tangkap juga ya, kira-kira seperti itu? Saya benar dikatakan salah tangkap sejak awal, karena ya kalau menurutku, Pak, salah nama saja, hakim nggak yakin gimana? Meyakinkan hakim kan, ya namanya PG, misalnya PG ini bagaimana? Dikuatkan apakah PG ini sesuai dengan KTP yang ada? Sepeda motor yang diambil 4 hari setelah kejadian, dari rumahnya PG yang sekarang keluar karena para-para dilan ini, itu kan dalam keadaan rusak, didorong ke kantor polisi, pinjem kendaraan pamannya PG. Kenapa tidak menunggu petugas dengan kendaraan, nanti diangkut? Kayak membawa sepeda motor mau didorong ke penggel. Ini kan benar-benar, ya saya sebagai yang mantan anggota poli di situ, mantan penyidik juga kok, ini penyidikan model apa kira-kira begitu. Oke, jadi memang Pak Ugro melihat banyak sekali kejanggalan ya, di kasusnya. Iya, kejanggalannya sangat banyak sekali. Jadi kalau menurut Pak Ugro dengan dibebaskannya PG Setiawan, menurut Pak Ugro berdasarkan analisisnya, menelaak kasusnya, memang itu wajar ya, bukan dia memang tersangkanya ya. Sehingga pantas dia dilepaskan ya. Iya, kebenaran, keadilan harus ditegakkan, walaupun kita juga bersedih ya ada dua nyawa manusia hilang, sehingga ya ini harus segera tetap bisa diungkap. Jadi bukan selesai dengan putusan perapadilan PG bukan, atau nanti dengan PK bukan. Ini kasus ini harus berangkat dari nol, walaupun mungkin sulit menangkap pelaku utamanya ya, tapi paling tidak ini bisa direkonstruksi menjadi bangunan yang bisa dilihat, oh ini kira-kira motifnya seperti ini. Itu yang harusnya diungkap oleh aparat penyidik, ya termasuk dilengkapi dengan beberapa petugas mungkin dari laboratorium forensik dari LKUI, mungkin dengan alih gambar juga ada, dari Mabes Poli mungkin dari Inavis juga ada, dari kejaksaan juga dilibatkan. Ini masalah negara sudah. Nah, jadi kalau negara tidak bisa membuktikan ini, bayanginlah negara itu ada pemerintahnya, ada presidennya, ada menterinya, ada DPR situ. Satupun tidak ada yang bicara tentang DPR pun, tidak ada yang bicara tentang EGID dan VINA kan. Aneh menurut saya. Pak Ugro ini semakin menarik nih, analisisnya Pak Ugro semakin tajam ya. Kalau Pak Ugro sendiri, sebagai orang yang berpengalaman nih, apakah Pak Ugro yakin bahwa kematian VINA dan EGID itu disebabkan oleh pembunuhan? Saya sangat-sangat yakin kalau itu kenakalan geng motor gitu ya. Tidak sampai sejauh itu dia. Oke. Jadi dari awal pun sudah saya lihat, apakah sasaran utama ini adalah pembunuhan, atau penganian dengan pemberatan, EGID, VINA terbawa di sini. Atau sasaran utama karena mungkin pernah dengar cinta nih, apakah sasaran utama ini VINA, EGID terbawa gitu loh di sini. Jadi, kenapa dibawa juga ke arah diperkosa dan sebagainya? Apakah mungkin diperkosa di jalan layang? Apakah diania di jalan layang nih? Kalau di Indonesia ini ada kecelakaan sedikit, mobil miring sedikit di jalan, orang jalan pelan-pelan kapal moto. Nah ini kalau kejadian di jalan layang, berapa detik, berapa menit di sini. Jadi, analisa saya juga, ini ada TKP lain untuk masalah waktu terjadi penganian ini. Nah dibawa ke sana, sampai sekarang sepeda motor yang berdarah saja tidak ditemukan. Oke. Karena katanya dibawa sepeda motor. Nah, apakah mungkin dibawa sepeda motor? Kemungkinan bisa dibawa dari lokasi TKP pertama ke yang terakhir itu, bukan dengan sepeda motor, tapi dengan kendaraan lain seperti itu. Jadi itu kejanggalannya juga ya, masalah motor dan lain sebagainya ya. Iya, seperti Eki sama Vina, apakah tidak ada perlawanan? Apakah dia menurut saja, pukul saya, pukul saya, sampai mati kan nggak mungkin. Pasti di jalan kan ribut. Iya, iya, iya. Pasti orang akan keluar semua, lihat ya kejanggalan. Iya, seperti Vina, waktu dia katakan mau diperkosa, kan dia berontak. Paling nggak kan, kukunya kan mungkin bisa nempel di, para pelaku itu kan pasti ada di situ. Nah, ini harus jeli waktu otopsi atau mungkin membongkar mayat kembali, itu harus ditemukan. Jadi, kenapa tidak ditemukan secara tuntas ya? Mungkin perlu ada tim dari LKUI yang membantu untuk bisa membantu mengungkapkan forensik berkaitan dengan mayat tadi. Oke, Pak Ugro, kalau begitu, berarti PG Setiawan sudah bebas nih, salah tangkap polisi. Apakah betul memang ada sosok yang bernama Peggy Peron itu kalau menurut Pak Ugro sendiri? Ya, yang memunculkan Peggy, memunculkan Andi, atau Dhani, atau ada juga si Sakatatan ini, saya juga belum tahu, siapa orang ini? Kan orang ini harusnya didatangi kembali, kok bisa muncul ini? Apakah sudah ada alat bukti yang menyatakan, ini pelakunya kan, apakah didapat karena kira-kira nih, geng motor, namanya siapa di situ? Ini, DPO yang dibikin pertama kali atas nama Peggy saja, alamannya juga berbeda dengan Peggy yang ditangkap kemarin. Oke, jadi beda dengan Peggy Setiawan ya? Beda-beda gitu. Jadi, ada Peggy ini, apakah Peggy yang sekarang ini mungkin Peggy A, ini apa Peggy B, Peggy Z, saya nggak tahu nih, ini mungkin, ini kan, belum bisa nyambung, masih perlu didalami oleh, ya mungkin tim propam juga harus turun, kenapa? Kenapa penyidikan dulu, pengarahnya seperti ini, tidak ada foto, tidak ada ciri-ciri orang yang mau ditangkap, gitu loh. Karena kalau, jangan kan DPO, kalau misalnya, red notice saja, itu salah nulis tanggal lahir saja, orang bisa keluar masuk, red notice itu nggak ada harganya. Nggak terreksi. Apalagi DPO kan, DPO kalau hanya, tanpa foto, hanya nulis Peggy saja, nggak bisa. Peggy di Indonesia ada berapa, cuma diklik aja di Google kan, begitu Peggy kan munculnya, macam-macam di situ. Oke, jadi memang semua serba tidak jelas, kalau menurut Pak Ugura ya? Ya, seperti itu. Jadi, berkas perkaranya juga, kenapa Jaksa juga tidak, ngontrol dengan jelas, berapa kali, P19 dan sebagainya, kenapa langsung diajukan, Hakim juga, cepat memutusnya. Ini, nyawa manusia, jadi untuk pelajaran semuanya lah, dalam kriminalitas sistem, komponen juga nanti, berhak bisa ngontrol, Komisi Kejaksaan bisa ngontrol, ya kan, Komisi Judisi bisa ngontrol, Kamar Pengawas, Badan Pengawas, fungsi pengawasan semuanya bisa ngontrol di sini. Ini jangan sampai terjadi lagi, model penegahan hukum yang katakanlah, amburadul, amburadul, atau tidak profesional lah, kira-kira gitu. Pak Ugro, kalau Pak Ugro sendiri melihat nih, kira-kira nih, menurut analisis Pak Ugro, apa motif sih, sebenarnya di belakang pembunuhan ini semua, apakah betul karena geng motor, ataukah karena narkoba, ataukah ada faktor lain? Analisa kita kan banyak waktu itu lah, jadi, kalau sampai sadi seperti ini, itu bukan, bukan ukuran manusia yang, dendam biasa bukan, ini mafia, tapi mafia apa saya nggak tahu, apa mafia, kaitan dengan, dilihat, ada nggak bisnisnya Eki yang, yang kira-kira, dengan bisnis, misalnya apa ya, bisnis dagang ya, atau Vina mungkin, bisnis, apa, yang lain lah, atau mungkin bisa juga dengan narkoba, dan sebagainya. Ini pasti ada latar belakang yang, yang mengakibatkan, kedua, anak manusia ini sampai dibunuh, dengan cara-cara yang sangat sadis itu. jadi motifnya pasti, luar biasa ya, kalau menurut Pak Ugura, bukan biasa-biasa saja ya? Menurut saya luar biasa, ini karena, apa ya, seperti, kalau dia, helmnya masih utuh, tapi, di sini ada luka yang, berat itu, apakah tidak dibungkul dulu, baru helmnya dipakaikan kembali, jadi, benar-benar, apa ya, selain dibungkul ya, disiksa masih dalam keadaan, dari keadaan hidup, setengah hidup, sampai, setengah mati, kemudian ayah meninggal, oh begitu ya, ini sadis ini, jadi, ya untung tidak dipotong-potong, seperti beberapa kasus gitu ya, tapi udah, terlalu sadis bagi saya. Oke, Pak Guru, menarik, karena terlalu sadis, berarti kalau begitu, ya, sesuai dengan yang diperkirakan ya, juga dalam dakwaan-dakwaan sebelumnya, bahwa ini kan, diduga memang, pembunuhan berencana ya, pasti direncanakan, dengan kondisi seperti ini, oleh karena itu, kalau kita lihat, rumusan pembunuhan berencana, kemudian kita kaitkan dengan alat bukti, kemudian, olah TKP pertama, memang Pak Ugro melihat, sebenarnya yang delapan orang ini, harus dilepaskan, ini korban salah tangkap semua ya, saya bisa ngambil kawesi bulan seperti itu, ya kan, sebagai contoh, misalnya gini, saya baru ingat nih, laporan polisi yang pertama dibuat itu, yang dibuat tanggal 31, pasal, 340 nggak dimasukkan, oke, hanya mengarah ke 170, soalnya kenakalan, ya geng motor, 338 itu, mungkin ada yang meninggal gitu ya, tapi dengan kondisi seperti itu, 340 itu adalah pasal pokok, harusnya, subsidiar, ya, atau primer, baru subsidiar, jadi jangan sampai pasal, 170-nya saja yang, yang primer, tapi yang primernya, 340, masalahnya, belum bisa terbukti, itu nomor 2, saya juga agak curiga, di laporan polisi, kenapa itu tidak jantungkan pasal, 340 pertama kali, kira-kira kalau menurut analisis Pak Ugro, apa yang sedang terjadi pada saat, memang dia tidak melakukan, penyelidikan, secara mantap, matang ya, terus tiba-tiba menetapkan tersangka, atau apa sih di balik ini semua, ya mungkin, keteladoran, ya belum ada kesimpulan ya, masih sinyal men, nah ini, ya untuk menutupi saja, menutupi bahwa, ini keributan biasa, tapi sebetulnya, ya sekali lagi ya, kuncinya si Ibtu Rudi ini, beneran ceritakan Ibtu Rudi, yang ceritakan kepada, peropam dulu, kalau misalnya diangkut, kalau enggak ke Pak Kapori Langsung, atau Pak Kapori, atau Irwasum, peristiwanya seperti ini, ya waktu sama dengan kasus, sambungan, ini si, apa, Mbak Radia, E, E itu, Elisar ya, langsung, menceritakan apa adanya, ini, ya bukan whistleblower sih, mungkin dia juga, merasa bersalah, saya tahu kenapa, saya tidak mengambil aksi, gitu loh, jadi, mungkin ada ancaman sebelumnya, kepada Ibtu Rudi, tapi Ibtu Rudi, ini enggak ngambil aksi, laki-laki-laki, ini anaknya, bener-bener jadi korban, oh jadi menurut, Pak Ugro, kuncinya sebenarnya, kalau Ibtu Rudi, menghadap, ke Kapoli, dan menceritakan kasus, kejadian sebenarnya, ini bisa terbongkar? ya seharusnya, kalau dia menyadari, bahwa, saya, mungkin, Pak Rudi juga merasa, ada kelemahan, atau kekurangan, gitu ya, kemudian dia juga, kenapa Anda sebagai polisi, kok, membuat laporan seperti itu, tidak profesional betul, gitu kan, dan anak Anda adalah, yang jadi korban, kenapa tidak minta, diotopsi langsung, kalau hanya dijawab, ya saya duga, kecelakaan anulintas, kecelakaan anulintas, ditemukan mati ini kan, Pak Nika kan perlu diotopsi juga, kalau yang nabrak itu, kebetulan, sengaja, sengaja kan itu pembunuhan, tapi kalau kecelakaan anulintas, itu kan bekas rem bisa dilihat, apa dia ngantuk, dan sebagainya, atau dia mabuk, dan sebagainya, kan bisa diukur, apa dari mulutnya itu, seperti itu kan, nah itu memang, perlu keberanian si Rudi, untuk cerita kepada, ya pimpinan Poli dulu lah, supaya persoalan ini, masyarakat mulai, tenang bahwa, akan bisa membuka, tapir, tewasnya, Ekit dan Fina ini, oke, kan yang menarik nih, Pak Ugro, ini kan kasus, sebenarnya sudah lama ya, 8 tahun kemudian, teribut setelah ada film, dan Alhamdulillah, akhirnya terbongkar kan, menurut Pak Ugro, masihkah bisa ditemukan, fakta-fakta, serta alat bukti, yang bisa memberi dukungan, yang kuat, untuk bisa menemukan, pelaku pembunuhan sebenarnya, ya, ada, Blackberry yang belum dibuka, ada, oh masih zaman Blackberry, Blackberry masih Blackberry, oke, berita itu, kemudian ada, rekaman CCTV belum dibuka, kenapa nggak dibuka itu Pak Ugro, saya nggak tahu, ini kan perlu, perlu keberanian, tim gabungan pencari fakta, untuk membuka ini, kemudian, TKP Kuningan, sebelum dibunuh kan, mereka berangkat dari Kuningan, nah di Kuningan ada kejadian apa, masa, hanya jalan, terus ketemu di situ, di ania-nya, apakah ini mereka, dari Kuningan pulang, hanya tanpa ada masalah, kemudian, ketemu orang di tengah jalan, di ania-nya, atau mungkin mereka diundang, ketemu diajak, ngobrol-ngobrol, kemudian, di dalam satu tempat, di ruangan mungkin, baru di ania-nya, dan sebagainya, kan ini bukan, menutup kemungkinan, berbagai, modus operandi terbunuhnya ini kan, banyak sebetulnya, seperti itu, oke, jadi, semakin memperlihatkan ke kita, banyak kejanggalan dalam kasus ini, seperti yang begitu, Pak Ugroh mau katakan, iya, kalau persoalan ini hanya, berapa minggu, ditarik Polo Jabal, saya berpikir, oh karena ada Kuningan, tapi, kenapa, TKP Kuningan tidak, ya, bukan TKP pembunuhan, mungkin, start sebelum terjadi peristiwa ini, kan dari Kuningan, harusnya dipaksa, di Kuningan, mungkin ada saksi-saksi, atau orang-orang yang mengenal ini, coba mungkin cerita, dan, saya cuma dengar, entah benar atau tidak, si Eki ini, pernah menunjukkan kepada, Liga, kalau salah, bahwa ada, ancaman, tapi kata-kata itu, setelah meninggal, sebelum meninggal, tapi ada, kata-kata bahwa, Eki ini, menjadi, korban itu, pembunuhan, oh, pernah dia ceritakan ya, sama Eki, saya pernah dengar cerita, lewat, saya lupa ya, pengacara, tapi, kenapa itu, tidak dikembangkan, makanya saya tertarik, alat komunikasi, Blackberry ini, harusnya dibuka, itu, jadi, mungkin, tim gabungan, bisa berangkat ke mana, pusatnya sana, untuk Blackberry, bisa tidak dibuka, yang 2016, ya kan, oke, menarik, ini apa yang disampaikan, Pak Ugros, sebut-sebut tim gabungan, kenapa Pak Ugros, sebut tim gabungan, yang, bisa membongkar ini, kan, apakah tidak cukup, dengan kepolisian, yang ada sekarang saya, ya sekarang kan, siapa yang akan menanyakan, kepada Jaksa, kenapa tidak ada, petunjuk-petunjuk yang jelas, ini hanya keterangan, kan nanti bisa koordinasi nih, tim dari Kejaksaan Agung, nah kemudian dari, kamar pengawas, badan pengawas, atau KAY, kenapa hakim memutus dengan, berkasnya ringan, tapi, hukumannya berat, apa alasannya seperti itu, ya kan, kemudian, ada juga misalnya, dua orang mati di Cirebon, Cirebon ini kan ada, wali kota, ada dandim, ada kapol, kapolresta, ada kepala kejaksaan, ada pengadilan, kok, semuanya kok, tidak banyak yang memberikan, perhatian, coba ungkap dengan tuntas ini, ini warga kita yang meninggal nih, bukan, bukan Ege dan, Vina, dua sejoli, bukan, ini warga kita di Cirebon, kenapa terjadi ini, jangan sampai nanti ada, korban berikutnya seperti ini, kan gitu nih, enggak adanya berita-beritanya, yang bisa mengangkat ini kan, film, bukan koran nasional, atau koran luar negeri kan gitu, ini viral gara-gara film ya, film, iya, jadi kita bisa membayangkan, seandainya enggak ada film, enggak diviralkan, ini enggak terbongkar ya, selesai itu aja, selesai udah, selesai ya, iya, enggak ada yang tahu, kita juga, ini udah 8 tahun yang lalu, saya tadi juga enggak tertarik, tapi lama-lama, ada apa nih, kok hanya masalah cinta, ah enggak mungkin gitu ya, udah, coba kita dalami, oke, jadi menarik nih, bahwa ternyata dibalik peristiwa ini, banyak sesuatu yang perlu digali ya, Pak Uda, bahwa tidak sesederhana yang kita pikirkan ya, iya, makanya perlu tim gabungan mencari fakta, mungkin dari, ya, TNI dilibatkan, kan disitu, ada dandim juga bisa memberikan informasi nih, kan enggak mungkin, polisi merasa dandim, jadi urusan panjang gitu kan, nah dilibatkan, makanya ini sudah bagian dari negara, itu aja, oke, menarik nih, Pak Ugro kan katakan tadi, ada ketidak profesionalan kepolisian ya, dalam mengelola kasus ini, kira-kira seperti gitu, masalah kompetensi ya, oleh karena itu, kalau tidak profesional, berarti harus ada konsekuensi dong, Pak Ugro, misalnya, apa konsekuensi yang harus diberikan kepada, misalnya, Kapolda Jabar, atau Penyidi, atau Polres, Cerebon, yang melakukan, kan ini mereka sudah melakukan kesalahan, ya, menangkap orang, yang ternyata bukan pelakunya PG Sitiawan, belum lagi kalau kita lihat 8 orang, kalau betul 8 orang ini juga bukan, wah, berarti ini kesalahan ini besar sekali ya, apa sebenarnya yang harus, sanksi apa yang pantas, diberikan kepada penyidik-penyidik, yang telah melakukan kesalahan ini, ya, jadi, kita kembalikan, kepolisian itu kan, penanggung jawab, pelaksanaan fungsi pemerintah, di bidang kepolisian, ini kan, fungsi pemerintah, di bidang kepolisian kan, bukan, hal yang, yang, dianggap sepele gitu, ya, pekerjaan polisi, profesi-polisi, itu kan profesi yang mulia, jadi kalau ada penyidik, ya kan, yang sudah pernah disumpah, kemudian melakukan tindakan, atau tugas, dengan merocayanya, tidak sempurna seperti itu, ya kalau memang, sudah dianggap tidak layak menjadi anggota poli, PT DH, udah jelas gitu aja, bagi penyidik ya, tim itu, PT DH, nah, kalau sanksi administrasi bagi, yang lain, karena kepemimpinan ya, itu kita serahkan kepada, Dewan Kode Etik, apakah mulai dari teguran, dan sebagainya, tapi ya, ini harus diberikan sanksi, dari mulai yang teringat, sampai terberat, supaya tidak, terjadi kembali, dalam peristiwa yang sama, atau mendekati sama, di tempat-tempatan yang lain, di Indonesia, itu aja. Oke, berarti harus ada sanksi ya, agar, sanksi harus ada, apakah dalam hal ini, Kompolnas, Irwasu mungkin ya, itu sudah, bisa melakukan, penelitian lebih jauh, tentang ada tidak kesalahan, prosedur, yang dilakukan, di dalam proses penyidikan, penyidikan, kasus pengguna, karena kan kalau kita lihat ya, kemarin, kok Kompolnas mengambil peran, posisi seperti, kayak penyidik, kalau kita lihat, dia selalu jumpa pers gitu, seolah-olah dia mengambil peran, kan enggak, harusnya Kompolnas itu, mengawasi penyidik ya, bukan mengambil peran, kalau Pak Unger sendiri melihat, sejauh mana sih peran Kompolnas, dalam kasus, kematian Eki, dengan Vina ini, apakah sudah on the track, atau, juga tidak tepat, Kompolnas saya lihat, kurang berani saja, oke, ya, jadi, perlu, pil keberanian itu ya, jadi, kan, semuanya sudah berpengalaman di situ, ya kan, ada yang masalah laun lintas, ada yang masalah reserse, ya, melihat situasi seperti itu, bagaimana, menurut, adilnya temuan itu, kemudian dibicarakan, jadi, bukan setelah menghubungi, misalnya pejabat, menghubungi pejabat itu, cukup media, nah, tapi Kompolnas itu, makanya ada polisinya di situ, penawaran polisi, harus bisa mengungkap bahwa, oh ini ada kelemahan di sini, ada kekurangan di sini, gitu loh, ini harusnya, Kompolnas bertindak seperti itu, jadi, masyarakat, juga kepingin Kompolnasnya lebih, independen lah, seperti itu, kalau, menurut Pak Ugur, Pak Ugur lihat, dia tidak terlalu independen ya, di dalam kasus ini, ya, mungkin ada, karena ada, ex officio, ada menkopol hukam, jadi, seolah Kompolnas itu, bagian dari pemerintah juga, ini yang, yang susah gitu loh, jadi, kenapa harus ada, ex officio, seperti itu, strukturalnya ya, iya, jadi, ya, mungkin harus diposisikan, seperti di Jepang lah, mungkin itu, benar-benar independen gitu aja, oke, Pak Ugur, yang menarik, kalau Pak Ugur sendiri, mengamati kasus ini, pastikan sudah mendalami, apa kesalahan terberat, apa kesalahan terberat, atau apa keteledoran, nggak tahu apa keteledoran, atau kesalahan yang dilakukan kepolisian, di dalam menangani kasus, Fina dan Eki, ya, TKP tidak tuntas, ya, jadi, saya juga pernah, masih aktif dulu, seorang Direktur Reserse, melihat, olah TKP itu, sudah mulai ditinggalkan, orang olah TKP itu kan bosan, padahal itu penting, itu kan berangkat startnya dari situ, argonolnya dari situ, ya kan, kemudian ada juga, waktu tahun, tahun berapa ya, waktu dirkrimumnya, sekarang sudah bintang dua, Pak Krishnamuksi ya, itu, dibikin turn back prime, itu kan kembali kepada TKP, makanya saya bilang, ya, hal-hal seperti ini, yang selalu mengingatkan kan, ada orang-orangnya nih, dan itu adalah, pelajaran pokok, jadi kalau perlu, lulus akpol, atau lulus sekolah perwira, karena perwira itu kan penyidik juga nih, harus punya sertifikat, untuk, mengolah tempat kejadian perkara, karena, pekerjaan polisi itu, dilakukan oleh manusia, dan tidak bisa digantikan mesin, nggak bisa digantikan robot, nggak bisa, mana bisa Pak, nanti di TKP robot, suruh jalan-jalan, seperti yang, kalau di rumah sakit, dikasih minuman, terus bisa jalan-jalan, pakai musik, kan nggak bisa Pak, nyari apa dia, nyari darah, nyari rambut, dan sebagainya, nggak bisa, jadi, bener-bener, manusia polisi itu, manusia yang tidak bisa digantikan mesin, jadi, harus punya kompetensi, punya integritas, punya, nurani, punya hati, punya otak, itu sudah, jadi satu disitu, penalurinya harus tajam ya Pak Ugro ya, iya, kalau tidak itu kan, mau menyampaikan pendapat takut, makanya salah satu gini, kalau misalnya saya anggota Polres waktu itu ya, saya berani beda pendapat, Pak nggak bisa Pak, ini harus ini, bukan mau melawan perintah, saya nggak melawan perintah Pak, ini, langkah kita ada yang salah, sampaikan, yaitu, manusia polisi itu, perorangan punya hak untuk menyatakan, berbeda pendapat, dalam hal kemampuan dia, mungkin pimpinan itu lupa, mengingatkan, nggak ada masalah, dan itu bisa ya, nggak ada masalah, jadi, berbeda pendapat, disampaikan secara etis, ya, kalau, polisi kan sebenarnya tidak perlu mikir, harus pakai, pangkat-pangkat yang macam-macam kan, nggak perlu Pak, jadi, profesional yang dibutuhkan masyarakat itu, baru dilihat, oh ini polisi dulu reserse yang, ahli zaman dulu itu, begitu ada kejadian penampukan, mas, udah tahu ini pelakunya ini, dia, analisanya tajam, karena dia memang konsentrasi, untuk di bidang reserse seperti itu, oke, Pak Ugro, ini kan, Pegis sudah bebas nih, Pegis Setiawan, terus, ada orang bernama, Pegi Peron, yang tanda tanya bagi kita, ini ada benar nggak, atau gimana, ada juga dua buron, ini masih, jadi PR semua nih, menurut saya, PR kepolisian, kalau menurut Pak Ugro, selain, nama-nama tadi yang saya sebut, harusnya yang dilakukan sekarang, pihak kepolisian, konsennya itu kemana, dia harus konsentrasi di mana, saya rasa kembali kepada, satu TKP, kemudian, laporan polisi, kemudian, saksi, diperbaiki, ya kan, mungkin banyak saksi yang tidak benar kemarin, ya kan, kemudian, alat bukti, apa yang kira-kira masih bisa membuktikan di situ, karena, satu pun kalau, barang bukti pembunan itu, darah nggak ada kan, aneh di situ, nah ini, kalau bisa ditemukan ya, syukur, kalau nggak bisa ya, mungkin alat bukti yang lain, yang bisa diminta keterangan ahli, adalah rekaman-rekaman Blackberry, kalau pelakunya mungkin tidak, sulit ditemukan, ya, ya Tuhan kan tidak tidur, tapi paling nggak masyarakat tahu bahwa, peristiwa ini adalah, motifnya seperti ini, modusnya, seperti ini, itu masyarakat menurut saya juga puas, dan keluarga korban juga pasti puas, walaupun, tahu hanya kira-kira ragu-ragu menyebut nama pelaku, tapi kira-kira gambarannya, ya mungkin sama dengan ada beberapa rekaman masyarakat Cirebon, ada wartawan, ada masyarakat biasa, ada keluarga korban, oh berarti benar pelakunya ini, gitu aja. Oke, Pak Groh, apakah dengan kejadian dibebaskannya PG Setiawan oleh pengadilan, itu bisa membuat polisi, penyidik itu legowo, menyampaikan bahwa, oh ternyata berdasarkan putusan pengadilan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan, oleh karena itu, kita harus mengklirkan, ke delapan orang yang sudah, kita tangkap sebelumnya, bisa nggak dia lakukan itu? Walaupun tetap hukuman itu harus dilaksanakan, karena kan sudah putusan pengadilan, tapi dia mengklirkan, bahwa kita memang, telah melakukan kecerobohan, berdasarkan putusan pengadilan PG sebenarnya, bisa nggak? Atau justru itu akan mencederai kepolisian? Kan nggak juga ya? Ya, kalau, seseorang sudah, melakukan satu perbuatan yang salah, kemudian, bertahan dan kesalahannya, dia mempertahan kesalahan itu kan selalu berpikir, bagaimana terus mempertahankan? Mempertahankan berat nih, kesalahan satu, jadi satu A, satu B, satu C, sampai satu, sehat ini kan berat nih. Harus dirangkai gitu ya? Ini lama-lama stroke. Iya, iya. Loh kalau stroke, hormatnya nggak bisa begini lagi, pasti tangannya begini, ini takut. Iya, iya. Lebih bagus dia sampaikan, ya kita, ikuti putusan pengadilan yang ada, ya mungkin ada kelemahan di bidang kita, ya mari kita coba lagi untuk, kembali ke, kilometer nol. Jadi, tidak akan merusak citra polisi, kalau memang, polisi melakukan kesalahan, kemudian kepada masyarakat. Sama waktu saya, Kapolda Sumatera Utara, anak-anak kecil Pak, ditangkap. Ya, kemudian, dikriminalisasi oleh anggota, Kapolres nggak mau mendalami, saya dilapori sama wartawan. Saya cek, Kapolres, saya cek sendiri, ternyata ada. Nah, waktu saya peparan dengan wartawan pertama, saya katakan, ini tidak ada, tapi setelah saya cek ada, 2 hari kemudian, saya minta maaf pada seluruh masyarakat dunia, yang sudah mendengarkan ucapan kemarin, bahwa ini saya ralat yang betul seperti ini. Nggak ada masalah, nggak ada, malah dapat pahala, kita kira-kira kan gitu. Oke, jadi menurut Pak Ugros, sebaiknya kepolisian, supaya kasus ini clear, setelah putusan Peggy, dia harus menyampaikan ya, permohonan maaf, atau meluruskan lah, kita pakai istilah kata meluruskan, bukan permohonan, meluruskan bahwa, ternyata, setelah Peggy, 8 orang yang kita tangkap, itu juga sebenarnya bukan pelakunya, berdasarkan putusan pengen, kira-kira seperti itu. Ya, sebetulnya kan, keinginan cuma caranya bagaimana, yang belum tahu cara menyampaikan, itu aja. Tapi dia harus sampaikannya, ya sampaikan aja, nggak ada masalah ya, seperti, kemarin saya lihat di mana, di Lampung ya, orang yang dijaga masjid, diambil, digunakan terlibat kasus perampokan, kemudian, Kapolres yang menyatakan, minta maaf kepada yang bersangkutan, ya nggak ada masalah. Jadi sebaiknya, sampaikan aja permohonan kesalahan itu ya. Iya, kalau, salah minta maaf juga, nggak salah juga minta maaf, lebaran juga nggak ada masalah. Oh, ya kenapa lagi salah minta maaf. Oke Pak Ugro, yang menarik bahwa, kasus seperti ini kan banyak nih sekarang. Banyak kita jumpai, ada lagi, belum selesai, begini ada kasus Afib juga ya. Kalau Pak Ugro melihat, apa sih sedang yang terjadi di kepolisian ini? Iya. Apakah menurunnya kompetensi, atau apa, atau polisinya lagi capek nih? Iya, sebetulnya. Ini kasus Afib kan juga, mencuat nih, di Sumatera Barat kan? Iya, jadi, sebetulnya ini beban Pak Kapolri ya. Pak Kapolri kan, sebagai leader di polis ini, yang nomor satu lah. Jadi, mengevaluasi ini, ya sama dengan Kapolri-Kapolri yang dulu lah. Mungkin kebijakannya, di-evaluasi sedikit, nah sekarang, target 2025 apa nih? Mungkin bisa diperbagi ke situ. Jadi, kalau zaman dulu nih, kalau misalnya Kapolri seperti Pak Tibio itu, beliau tahu ada perbuatan nanabonya di Sumatera Utara misalnya, nggak tahu dari mana, tapi langsung ambil alih, supaya sebelum meledak di media kan, pindahkan ke tempat mana, supaya dia introspeksi dulu gitu loh. Seperti Pak Anton juga gitu, ada yang salah, seniornya panggil dulu, tanya kalau kira-kira jadi Kapolri, ada masalah ginian apa gimana? Apa yang dia katakan, itu dia lakukan gitu. Jadi, memang kebijakan dengan tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan tadi, harus dirubah dengan tindakan yang profesional. Jadi, misalnya gini, seperti film ya, kalau saya lihat di televisi itu ada patroli, itu sebetulnya bukan, menurut saya, itu bukan contoh tugas polisi yang benar gitu. Amerika juga sama, kalau film Amerika polisi itu, itu bukan film polisi Amerika betul. Oke. yang contoh-contoh seperti itu juga perlu dikontrol, karena waktu saya masih aktif di Polda Metro, pembuatan film polisi, kalau itu merusak citra polisi ya, jangan diikuti gitu, nanti kan dibawa ke film polisi India kan, kita sedih nanti ya. Iya, iya. Jadi, sekali kembali ya, mudah-mudahan bisa dievaluasi, kemudian kan bisa dipanggil Kapolda, selalu Indonesia oleh Kapolri kan, kebijakan Kapolri apa nih, jangan kependek aja untuk menciptakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali. Ya, mudah-mudahan kita berharap, hal-hal yang kecil tadi, jangan dikatakan, itu akan merusak citra polisi, tapi ini akan membangkitkan kembali, yang polisi untuk tetap bertugas dengan baik. Jadi, jangan larut dengan peristiwa-peristiwa, yang misalnya seperti Cirebon, di Sumatera Barat, jangan. Biar itu ada yang memproses sendiri, tapi tetap tingkatkan pelayanan tugas kepada masyarakat, negara, dan bangsa itu aja. Kita tetap berharap polisi konsen ya, menemukan pelaku sebenar pembunuhan vina dan eki, itu yang penting ya? Iya, jadi, kepuasan reserse itu bukan, bukan anggaran penyidikan Pak. Oh, bukan. Bukan besarnya anggaran penyidikan? Kepuasan reserse itu kalau bisa, mengungkap suatu peristiwa ini dengan, otaknya, dengan hatinya, dengan nuraninya atau kalbunya itu, itu kepuasan reserse di situ. Makanya, sekali lagi ya, jangan terlalu berharap, wah ini nggak ada duit nggak? Otaknya dipakai kan bisa, telpon sekarang kan, ya berapa, itu aja. Jadi, sekali lagi, jangan terpaku anggarannya. Iya, anggaran itu hanya, pendukung. Ya, sekedar anggaran aja lah, pendukung saja lah, jangan terlalu dipikirkan. Gitu aja. Baik Pak Ugro, terima kasih banyak atas informasi, pencerahan, dan edukasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ugro ini, membuka mata kita lebar-lebar ya. Amin. Agar kita bisa menemukan kebenaran dan keadilan sebenarnya. Karena lewat kebenaran dan keadilan lah itu, kasus-kasus yang menjadi kontroversial, bisa terungkap, sebagaimana mestinya. Sampai ketemu di episode berikutnya, di Abraham Sama. Speak Up. Terima kasih sudah menonton. sub indo by broth3rmax